Pemirsa ratusan Jemaah Haji Umroh di berbagai kota di Indonesia menjalani rekam biometrik atau sidik jari dan retina mata. Sebelumnya rekam biometrik dilakukan di Bandara Kedatangan Arab Saudi, kini dilaksanakan di negara asal Jemaah Haji dan Umroh. Rekam biometrik ini merupakan syarat dikeluarkannya visa. Beginilah suasana di kantor VFS Tezel. Di Jalan Adi Sucipto, Pekanbaru, Riau, ratusan Jemaah Haji Umroh menunggu belasan jam untuk melakukan rekam biometrik untuk syarat dikeluarkannya visa. Akibat keterbatasan alat dan kurangnya SDM, ratusan Jemaah menjalani rekam biometrik hingga malam hari dan menunggu antrian hingga 11 jam. Makanya makanya itu dari sini ke depan, selama yang pesan seperti ini, persiapalah tempat-tempat yang dikumpulkan, nenek-nenek yang dikumpulkan kesihankan supaya bisa sholat, tempat-tempat mandinya, ya kan? Jangan begini kesihankan, belakang-belakang. Sementara di Surabaya, pembelakuan rekam biometrik untuk pengurusan visa bagi Jemaah yang akan berangkat umroh ke Tanah Suci, membuat resah calon Jemaah Umroh. Selain biaya membengkak, juga membuat Jemaah harus bolak-balik ke tempat operator visa, fasilitation service, ke kota ataupun provinsi besar. Padahal dominan calon Jemaah Umroh berasal dari desa atau kabupaten terpencil. Selain itu, pengumpulan data biometrik untuk Jemaah Umroh dan haji di Kota Padang oleh pihak Biro Travel dipindahkan ke salah satu ruang di kantor pos Indonesia cabang Kota Padang dengan sistem sewa ruangan. Namun proses perekaman data ini terkendala, sehingga ratusan Jemaah terpaksa harus mengantri berjam-jam dan berhari-hari. Antrian calon Jemaah haji dan umroh ini tidak hanya dari dalam kota Padang saja, melainkan dari sejumlah daerah dan kabupaten Sumatera Barat. Menyisahkan loh. Kenapa, Bu? Menyisahkan. Ya karena ini kan susah. Ini jam 4 pagi udah berangkat. Jam 6 pagi udah berangkat. Hanya yang ini aja kan. Rekamannya ya? Ya, kita kan mau dipanggil Allah. Hah? Ya kan? Mbak capeknya orang. Menambil jadi dengan ini aja kan. Tapi apa boleh buat? Mereka bahkan harus mengeluarkan biaya dan tenaga lagi untuk berangkat ke kantor pos sejak pukul 4 subuh agar mendapatkan rekaman biometrik tersebut. Tim Liputan, AINews melaporkan. Tang cried. Tengah. Tengah. Terima kasih.